Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya, silahkan bersalawat Wa saling ala sayyidina Muhammad Wa saling ala sayyidina Muhammad Allahumma saling wa saling mabarik alaih Wa ala alih wa sahbih Dengan siapa, dimana? Dengan hamba Allah Baik, dengan hamba Allah Ibu mohon maaf, suaranya ada feedback Mohon untuk menjauh dari radionya Supaya tidak feedback Atau volume radionya dikecilkan Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam Sedangkan langsung dengar Assalamualaikum, Ustaz Waalaikumsalam 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 Ustaz sama Kang Hakim ya Mudah diberikan panjang umur Amin Dimudahkan rezinya Dan dakwahnya Mudah-mudahan Diberi kesehatan juga Amin Ini Ustaz mau Tanya masalah ini ya Apa namanya Kita kan sering bikin Mahar Mahar buat pernikahan tuh Kita kan kadang-kadang kan Uang-uangan Terus uang asli beneran Dari mulai 500 Sampai 1000 Ada juga uang yang Zaman dulu kan Kita kan suka belinya kan Agak Apa namanya tuh Agak mahal ya Itu Nah Itu kalau Dibikin Ritmah Mahar tuh Haram Enggak Tapi Buahan juga Kurang tahu ya Soalnya yang bikin Ini tuh Mantu Nggak terus Nggak tahu Dihitung berapa Misalkan Misalkan Uang Dulu Beri 150 ribu Tapi Barangkali Dibikin Mahar Harganya kan Lebih beda Barangkali Dilebih sedikit Nggak tahu Tapi Kayak-kayaknya sih Dihitungnya Pas belinya aja deh Tapi kira-kira tuh Haram nggak gitu Ya Terus gini Ada lagi Satu lagi ya Nggak apa-apa ya Tadiah Ini Masalah ini nih Di luar tema Masalah ini Sholat Tahajud ya Kalau Sholat Tahajud kan Ibu baca disini kan Harus Apa namanya tuh Habis Sholat tuh Di Apa namanya tuh Waktu melakukan Sholat Tahajud Atau sesudahnya Kan Lebih baik dari Ayat-ayat Al-Quran tuh Tina Vidunya Asana Wabla Kruti Asana Tawakinada Banar Itu suatu contoh Dan Sisi Rabbana Tina Vidunya tuh Kalau melikasin lagi Sholat tuh Posisinya dimana Dan kalau Habis sholat kan Berarti doa Habis sholat ya Nah itu Posisi yang Sewaktu mengerjakan Sholat itu Posisinya dimana Ustaz Udah gitu aja ya Ustaz Mohon maaf Kalau Kurang benar Pertanyaan Buaan Atau ada kesalahan Ya pokoknya sih ya Mohon maaf Kita aja Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Barakatuh Silahkan langsung Dijawab Yang pertama Terkait dengan Mahar pernikahan Dengan uang Pertama Kita akan bahas Terkait Hukum Mahar dulu Mahar itu Apa namanya Semua Yang Ada nilainya Nilai Uang Ada nilai Harta Maka itu Usah menjadi Mahar Apapun Apapun itu Yang ada nilai Hartanya Bisa dijadikan Mahar Misalkan Ya rumah Hewan Kambing Misalkan Atau Apa saja Itu bisa dijadikan Mahar Maka Ada Perbedaan Yang mengatakan Bagaimana Kalau maharnya itu Mushaf Karena ada yang mengatakan Mushaf itu Tidak Diperjual belikan Tetapi Bagian mengatakan Ya gak apa-apa Karena mushaf itu Yang dihitung Adalah kertas-kertasnya itu Bukan Al-Quran Al-Quran yang diperjual belikan Tapi kertas-kertasnya Bercetakan Dan seterusnya Maka ada nilai Ada nilai Ininya Kalau seperangkat Alat sholat Jelas Sah ya Karena Seperangkat alat sholat itu Kan Harta juga ya Seperti Mukena Kan sekarang 200 ribu Dan seterusnya Kemudian Sejadah Dan seterusnya Nah Apapun yang Apa namanya Bentuk harta itu Sah dijadikan Mahar Nah yang dipertanyakan disini adalah Kalau maharnya dengan Uang yang dihias Gitu kan Kalau uang Yang dihias Disini dilihat Uang yang dihias Itu kan Sekarang misalkan Uangnya 100 ribuan Dihias itu Jumlahnya 1 juta Misalkan Jumlahnya 1 juta Kemudian Yang jelas Kalau Satu Orang yang jual ini Tidak mungkin Akan menjual Sama 1 juta kan Karena dia di Bentuk-bentuk Di apa gitu kan Ditata-tata Uang 1 juta itu Kemudian Disitu Ketika menjual Uang yang sudah dihias Itu apakah dia menjual Uangnya Nah yang jelas Pasti uang 1 juta itu Tetap Dia akan dapat Kemudian Nilai hiasannya itu Dia menghias nilainya Berapa Ketika dia merangkai itu Jasa merangkainya itu Nah maka Sampaikan saja begini Ini uangnya 1 juta Kemudian ada Alat-alat hiasannya Dan seterusnya Jasa menghiasnya Itu misalkan 500 ribu Maka menjadi 1 juta 500 Itu bukan riba 1 juta dibanding 1 juta 500 Bukan 1 juta nya itu Uangnya itu Dikembalikan lagi kan Tapi jasa merangkai Dan seterusnya 500 ribu Nah itu lebih Aman Apalagi kalau Yang minta dirangkai kan Ini uangnya 1 juta silahkan dirangkai Nah itu lebih aman lagi Artinya lebih Afdol Tapi kalau memang Apa namanya Uangnya dari yang menghias dulu Itu 1 juta dihias Kemudian nanti Sampaikan ini Uangnya 1 juta jumlahnya Dan amanah Jangan sampai Sudah dikatakan ini Uangnya hiasan 1 juta Ternyata 900 ribu Ini harus Harus Sesuai kemudian Kan jasa ini sekian Jasa merangkai Dan seterusnya Jadi itu Nanti Apa namanya Upahnya dari jasa merangkai Nah Kemudian Bagaimana dengan uang lama Kan ada tuh Yang uang gambarnya Apa namanya Kapal gitu kan Zaman dulu tuh Perahu Kemudian ada uang 25 rupiah Zaman dulu Sekali Bahkan ada uang yang belum rupiah Masih ori Koyang Republik Indonesia Uang Republik Indonesia Itu kan tulisannya ori Zaman dulu Sekali Nah Kalau uang itu Sudah tidak berlaku Artinya Sekarang Kalau buat beli Sudah Tidak berlaku Karena Pemerintah itu kan Uang tahun tertentu Sudah dibatalkan Sudah bukan lagi Alat transaksi Maka itu Sudah bukan lagi Fungsi uang Tapi sebagai barang Maka dia Diperjual belikan Semacam itu Karena sudah bukan lagi uang Sekarang misalkan Uang zaman dulu Ori Buat beli Apa kan Tidak sah sekarang Karena pemerintah sudah Membatalkan uang itu Sudah diganti dengan uang baru Yang uang seratus Gambarnya Perahu pinisi juga Sekarang itu sudah dibatalkan Sudah Sudah tidak ada Jadi Sudah bukan lagi Uang Yang buat transaksi Maka itu Kalau misalkan Uang itu Nilainya sampai Seratus ribu Itu Karena Apa namanya Itu sudah bukan lagi Uang yang Tapi kalau Uang yang masih bisa Bertransaksi Misalkan Uang 75 ribu Sekarang baru Kemudian Ini uang 75 ribu Jarang Dibeli 100 ribu Itu riba Kalau itu riba Karena Uang itu Masih berlaku Uang yang masih berlaku Sekarang Misalkan Uang 50 ribu Keluaran baru Ini jarang Ini 60 ribu saja Itu riba Karena uangnya Masih berlaku Dan itu Memang masih Bentuk uang Jadi Kalau yang uang Soman dulu Bentuknya uang Tapi sudah bukan Fungsinya uang Dan dia sudah Kehilangan Fungsi-fungsi Dari uang itu sendiri Tidak bisa dijadikan nilai Dan seterusnya Karena Sudah tidak Tidak berlaku Dan itu Perlu diketahui juga Oleh Orang-orang yang bisnis Semacam itu Apakah uang ini Sudah dibatalkan Atau belum oleh pemerintah Apakah masih Alat Tukar yang sah Atau sudah Dibatalkan Sudah menjadi Barang-barang antik Sudah menjadi Barang-barang yang Koleksi Tapi biasanya itu Kalau diserahkan Ke Apa namanya Ke Bank Indonesia Itu masih diterima Karena kertasnya itu Apa namanya Bisa digunakan Bisa digunakan lagi Kertasnya itu Tetapi biasanya ini sudah Menjadi Uang-uang sudah Tidak berlaku Sudah menjadi Barang-barang Antik dan Fungsinya Kembali lagi Kepada asalnya Yaitu Sebagai Barang biasa Semacam itu Maka Tidak menjadi Masalah Semacam itu Karena bukan lagi Uang yang Yang Digunakan Nah Itu terkait Dengan Apa namahar tadi ya Jadi kalau yang Hias-hias tadi Jawabannya adalah Minta jasa Menghiasnya itu Jasa menghiasnya Dan uangnya ya tetap Seperti yang Awal jumlahnya Tapi jasa hiasnya berapa Kemudian kalau uang yang Lama Dijual mahal itu Dilihat Apakah uang itu Masih berlaku Atau tidak Apakah uang itu Apa namanya Uang Yang Yang dibatalkan oleh Pemerintah Karena sudah bukan uang lagi Atau memang Masih uang yang Berlaku Uang yang berlaku Tidak boleh Nilainya melebih Karena itu uang Dengan Dengan uang Harus Harus seimbang Harus Mislan Mislin Apa namanya Harus sama Misalkan 100 ribu Dengan 100 ribu Dan seterusnya Yang kedua Terkait dengan Tahajud Baca Rabbana Atina Fitun Ya Hasanah Dan seterusnya Ayat-ayat Al-Quran Maka baca Ayat-ayat Al-Quran Adalah Setelah Al-Fatihah Ketika berdiri Ketika berdiri Itu dia Baca itu Nah Kalau sujud Itu yang disunakan Era tasbih Dan seterusnya Tahmid Kemudian Apa namanya Membaca doa Tapi bukan Ayat Al-Quran Membaca doa Apa namanya Karena memang Ketika sujud itu Bukan Waktunya Membaca Itu Al-Quran Maka Kalau Sholat Tahajud Membaca Ayat-ayat Al-Quran Itu ya Kalau dalam sholat Setelah Setelah Al-Fatihah Kalau setelah sholat Kalau setelah sholat Ya bebas Setelah sholat Bebas ya Dibaca Apa namanya Ayat Al-Quran Baca doa Baca apa Bebas Nah Kalau dalam sujud Itu kan disunahkan doa Maka boleh berdoa di Di dalam sujud Panjang pun gak masalah Sujud sampai Sejam Sampai setengah jam Sampai apa Itu boleh Jadi sujud Di dalam sholat dipanjangkan Karena disitu doa Doa Dan seterusnya Kemudian yang berikutnya lagi Boleh doa Panjang juga Setelah tak sahud Setelah tak sahud Selesai Kemudian sebelum salam Doa disitu Panjangkan Apa namanya Ada Allah Mahfirli Mahkod Dantua Mahkhod Dan seterusnya Kemudian ada Doa-doa semacam itu Diperpanjang Dipanjang Tika tak sahud itu Tapi bukan tak sahud Apa namanya Awal ya Tapi tak sahud akhir Tak sahud akhir Dan kalau tak sahud Biasanya dua rokaat Tidak ada tak sahud awal Dan kalau sunah-sunah yang lain pun Kalau empat rokaat Tidak ada tak sahud awal Hanya di tak sahud akhirnya Alhamdulillah Semoga ibu Diberikan oleh Allah SWT Istiqomah ya Di dalam tak sahud Dan seterusnya Kemudian terkait tadi Mahar dan sebagainya Kreativitas Perlu dipina Di Apa namanya Dilanjutkan Tetapi tadi Akatnya yang Yang benar Allahuaklam Baik Baik Saya sangat jelas Terima kasih Semoga bisa dipahami dengan baik Oleh ibu yang bertanya Via telepon Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton